Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sandro Nyomon Untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana mbak? Ada apa ini? Saya harus berbuat apa ini? Aku mau minta tolong Minta lontong? Minta tolong Ini kan ada temen lho Temenku itu pinjam uang Jadi temenku gak ada paspor gitu lho kok Temen gak ada paspor Terus? Ke temenku Terus kan dia yang bawa aku Nah dia Gak bayar Dia gak bayar sama Dan sama sekali Nah terus yang punya uang ini kan marah lho kok Terus aku disuruh Disuruh bayar karena kan yang bawa aku Otomatis kan yang tanggung jawab Aku Jadi aku bayar Bayar dulu punyanya dia Tak lunasin lah Terus Ya itu sampai sekarang Gak aja bayar sama sekali Cik aku Gimana gosoknya? Dia tak leal gak direspon sama sekali Telepon juga gak pernah diangkat Udah Udah cuman masalahnya cuman itu aja Gak bayar Iya dia gak mau bayar Iya dia gak mau bayar Dia gak mau bayar sama sekali lho Uangnya itu Uang Uangnya 25 ribu Sampai gak tau alamatnya rumah Alamat yang di Indonesia tahu Udah kesana Uangnya tapi yang orang Tapi yang orang Tahu kan itu urusanmu sama anakku Bukan urusanku Hilangnya gitu Utangnya dia 25 ribu itu Tapi yang utang temennya sampean Yang utang temen aku Sampai nyari orang Berapa? Aku sebenernya gak Dikasih sih Kemarin Ya dikasih berapa? Ya sekali Aku dikasih 200 Sampai nyari Dikasih 200 Iya Terus sampe Ngijoli duitnya Selaweu Iya Sampai kok Webat Oke Sekarang gini Sampai berani gak Lapor ke Ke Pengaduannya KJRI Namanya Bu Yulia Kepolisian Konsul Kepolisian Sampai punya Dengerin aku ngomong Kan sampe Mau pingin Katanya mau cari Kolusi Apa? Atau Nyeri instruksi Apa? Nyeri polisi Eh Kolusi Jadi Jadi Ya harus santai Harus ketah Harus senyum Jadi gini Kan sampe Uangnya Dia yang hutang Dia yang menikmati Tapi sampe yang bayar Nah sampe Kepingin Kepingin Dia Mau bayar Sampe Kehilangan Jejaknya dia Bukan kehilangan Masih Wanya masih Akis Cuma Ya setiap Telepon itu Gak mau Mantap Pak WA Itu gak mau Lihat Gak mau Baca Gak mau Apa-apa Cuma Ternyata Ternyata Oja lah Kalau disantai Masak nih Tau Loh 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 Dua Sekarang Betul Kalau Glelom Sampai Terus Pihanya Udah Negak Disantai Dia janji-janji Terus Loh Katanya Wali di TCL Sampai Tau Alamati Masjidnya Alamati Alamati Rumah Masjid Kan gak Aja Tapi aku Punya Itu Di Kontrakerja Kan aja Nah cari Dong Samperin Aku gak Bisa Nyeri Aku gak Bisa Aku gak Bisa Gak Tau Katanya Punya Kontrakerja Iya Tapi Kan Tapi Kan Hongkong Itu Gimana Kalau Mas Aku gak Ngerti Gimana Dicari Di Googling Di Googling Harapannya Ditulis Alamatnya Misalnya Kam Sungrut Alamatnya Kam Alamatnya Cungking Street Nomor Bloknya Laitu Samen Cetik Di Google Map Itu Keluar Alamatnya Samen Bisa Dateng Iya Itu Katanya Bosnya Polisi Aku gak Ngurus Bosnya Polisi Bosnya Pengadilan Hakim Jaksa Presiden Aku gak Ngurus Yang aku Ngurus Samen Paranono Orangnya Jangan Ngomong Samen Punya Bukti Enggak Kalau Dia Terima Uang Samen Pas Kasih Enggak 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 Cuma Disitu Di Chatting Ini Ada Nah Chatting Dibuat Bukti Chatting Dikopi Chatting Diprint Berapa kali Chattingan Screenshot Dikopi Weh Samen Gak Wajib Samen Kalau Enggak Mau Nyari Sendiri Rumahnya Enggak Mau Nemuin Sendiri Enggak Mau Dateng Sendiri Samen Dateng Ngong Ke KJRI Ketempatnya Pengaduan K Konsul Kepolisian Kasus GTP Kayak Gini Yang Mau Bayar Itu Kira-kira Bagaimana Buk Solusinya Nanya Itu Sama KJRI Kalau Saran Saya Parani Samperin Rumahnya Ajak Ngabul Bila Perlu Ketemu Majikannya Itu Jadi Ngomong Sekalian Sama Majikannya Gitu Loh Ya Sebenarnya Itu Kalau Mau Finis Kan Ya Aku Mau Tanya Kalau Pas Itu Emang Bisa Bikin Lagi Loh Ya Bisan Pantesan Dia Nyantai Nanti Sedangkan Pas Kuali Aku Nah Makanya Makanya Gini Makanya Kan Sampai Pesan Pas Pas Tuh Tuhan Ngomong Rau Wamenang Pas Tuh Minggir Apu Enggak Mbak Temen Subscribe Berku Yang Nanti Keringannya Sakit Loh Kasian Loh Sampai Nitu Lagi Lagi Jalan Soalnya Majikan Pundi Rumah Aku Nggak Bisa Telefon Majikan Pundi Cari Tempat Yang Sepi Lah He Mau Dikasih Mau Dikasih Rumus Kok Nanti Kan Gini Nih Kalau Pak Sampai Bawa Dan Dia Habis Finish Dia Kan Mau Renew Bisa Renew Bisa Pulang Udah Pas Sampai Pegang Sampai Salah Sampai Itu Orang Yang Salah Megang Dokumen Orang Satu Tapi Karena Dia Pinjam Uang Dan Segala Sesuatunya Sampai Lapor Aje Ke KJRI Ceritakan Kronologis Nya Sampai Paspor Sampai Bawa Tapi Sampai Ngomong Ke Polisi KJRI Paspor Saya Tinggal Di Rumah Bu Namanya Ini Sampai Fotokopi Sampai Foto Sampai Kopi Kasih Kesana Jadi Nanti Kalau Rinyu Bisa Enggak Bu Saya Dipertemukan Untuk Kalau Seandainya Dia Nanti Mau Rinyu Atau Dia Daftar Bikin Surat Kehilangan Untuk Pengganti Paspor SPLP Untuk Pulang Ke Indonesia Intinya Dia Itu Mau Lari Dari Rp25.000 Ini Bukti Chatnya Sampaikan Tuh Sama Bu Polisi Biar Bu Polisi Biar Bu Polisi KJRI Pekerjaan Kalau Aku Kan Gak Mungkin Aku Kan Gak Punya Wawenang Tapi Kalau Konsul Berwajib Pejabat Itu Siap Minggu Apa Buka Masuk Masuk Di Pengaduan Bilang Aja Bu Mau Cari Bu Polisi Bu Yulia Namanya Kok Ada Nomor Telefon Sampai Dateng Kesana Mbak Ya Waw Kok Mau Walsih Aku Belum Kenal Aku Belum Kenal Kayak Gini Makanya Aku Tanya Dulu Kalau Gak Usah Gak Usah Dateng Aja Ke KJRI Lantai Bawah Bagian Pengaduan Belakangnya Satu Amin Masuk Disitu Ada Pengaduan Pengaduan Itu Di Lantai Paling Bawah Masuk Lewat Pojok Belakang Sapa Bu Mau Cari Bu Yulia Sampai Tulis Disitu Ada Kertas Sampai Apa Sampai Tulis Pengaduannya Masalahnya Samen Apa Nama Samen Apa Nama Samen Siapa Nomor KTP Siapa Paspornya Pak Tengah Sampai Tulis Pengaduannya Blah 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 Buk Buk Mau Mengadu Boleh Enggak Dengan Bagian Konsul Kepolisian Bu Yulia Oh Enggak Ada Bu Yulianya Udah Kamu Ada Ngadu Apa Ngomong Kayak Gitu Bilang Saya Pegang Paspornya Bu Aku Tanya Ini Aku Belum Selesai Wih Saya Belum Selesai Ngomong Samen Mau Nyerocos Samen Itu Mau Yang Didengerin Apa Mau Minta Tolong Ngomongnya Itu Gantian Kalau Samen Mau Dibantu Aku Ini Gak Marah Sebenarnya Cuman Kadang Anak Anak Itu Mau Nyerocos Mau Dibenarkan Terus Gak Mau Ngapa Ngapain Terus Masalahnya Selesai Emang Bisa Begitu Kan Gak Bisa Tomba Aku Itu Belajar Jelasin Ya Kan Samen Yang Tak Bantu Mikir Paham Gak Maksud Iya Iya Dihargai Sedikit Bisa Gak Gitu Iya Kok Iya Samen Mau Ngomong Apa Sekarang Saya Kasih Solusi Tadi Yang Pertama Samen Dateng Rumahnya Ngomong Ke Majikannya Samen Ngomong Gak Mau Oke Tak Kasih Solusi Lagi Yang Kedua Samen Dateng Samen Lapor Ke KJRI Ke Bagian Pengaduan Sistematikanya Kalau Samen Gak Tahu Tadi Tak Jelasin Masuk Tulis Nata Data Pribadi Terus Tulis Keluhannya Tulis Apa Masalahnya Ditulis Setelah itu Sudurkan Ke Bagian Mereka Terus Samen Berit Ngomong Samen Ceritakan Paspor Samen Pedang Tapi Ada Di Rumah Ini Ada Kopinya Ini Datanya Jadi Jangan Diseratkan Paspornya Nanti Kalau Anak Ini Datang Ke KJRI Meminta Pembuatan Paspor Baru Tolong Diingat Bu Dia Punya Hutang Ibu Boleh Gak Bantu Saya Pending Dia Telepon Saya Terus Ketemukan Dengan Saya Gitu Samen Tak Kasih Solusi Pejosak KRPD Samen Dengerin Tak Kasih Saran Ya Ini Yang Salah Bukan Saya Yang Salah Sampai Yang Aku Bantu Mikir Samen Sekarang Mau Ngomong Gimana Enggak Ini Kemarin Itu Ada Temen Aku Temen Aku Aku Enggak Kenal Ada Cerita Pinjem Uang Tapi Dia Enggak Bisa Bayar Terus Ada Yang Orang Yang Dipinjemin Itu Ratorin Dia Ke Imigrasi Terus Dia Itu Dibikin Surat Notis Tapi Dianya Enggak Dikin Yang Dikin Itu Orang Lain Yang Dikin Itu Peminjam Gitu Emang Bisa Bapak Kayak Gitu Nah Saya Kasih Tahu Itu Namanya Ilegal Itu Namanya Palsu Itu Bukan Palsu Itu Namanya Ilegal Jadi Sampean Misalnya Pegang Datanya Anak Tersebut Terus Sampe Ngirim Ya Surat Break Kontrak Atau Terminit Kontrak Atau Apapun Lepasinya Break Terus Dilaporkan Ke Imigrasi Otomatis Karena Dia Pegang Datanya Anak Tersebut KTP Pegang Alamat Pegang Terus Disurati Kemajikannya Ya Jelas Anak Itu Nanti Akan Terminit Anak Itu Akan Di Terminit Secara Paksa Tanpa Dia Mengakui Kalau Anak Itu Sama Majikan Datang Ke Imigrasi Ini Bukan Saya Yang Mengirim Saya Minjem Saya Minjem Duit Dan Saya Naruh Data Saya Ke Orang Yang Pinjem Duit Dan Saya Tidak Mengakui Dan Majikan Pun Juga Baik Baik Sama Saya Yang Kena Anak Tadi Yang Ngirim Bisa Dipahami Itu Kejahatan Mbak Dengerin Aku Ngomong Dengerin Aku Ngomong Belum Sosial Itu Adalah Orang Orang Yang Jadi Rentenir Yang Susah Nageh Kalian Mereka Melakukan Hal Itu Kalau Sampai Mau Melakukan Hal Itu Ya Silahkan Dilakukan Membuat Hidupnya Dia Sengsara Dia Malah Nggak Bisa Nyalur Tang Nggak Apa-apa Kalau Sampai Mau Kayak Gitu Tulis Surat Break Kontra Ditulis Alamatnya Paspornya Datanya Semua Komplek Sampai Masukin Ke Imigrasi Dua Minggu Lagi Anak Itu Akan Disurati Akhirnya Anak Itu Nggak Bisa Dapat Kerjaan Anak Itu Harus Pulang Dia Nggak Punya Paspor Dia Minta SPLP Ke KJRI Bikin Surat Kehilangan Nah Balik-baliknya Kan Tetap Ke KJRI Tak Suruh Nyegat Dia Di KJRI Laporkan Dulu Ke KJRI Gitu Loh Biar KJRI Itu Menjadi KJRI Itu Menjadi Mediator Jadi Wasite Bisa Dipahami Nggak Omongan Saya Iya Bisa 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 Sampai Terserah Mau Hancurin Teman Sampean Yang Nggak Mau Nyaur 25.000 Sampai Mau Hancurin Kayak Gitu Silahkan Tapi Saya Tidak Merekomendasikan Cara Yang Begitu Saya Sampaikan Ini Saya Sampaikan Di Konten Para Rentenir Sekali Lagi Orang Orang Yang Ngutangin Anak Dia Pegang Data Kalau Dia Pegang Data Dia Nggak Suka Sama Anak Itu Nggak Bayar Dia Bisa Laporkan Break Dia Pulis Surat Break Kontrak Dikirim Ke Imigrasi Imigrasi Kirim Surat Kemajikan Nah Tinggal Anak Itu Dibela Nggak Sama Majikan Ini Kok Tiba-tiba Ada Surat Masuk Kamu Ngapain Kamu Mau Break Ya Kaget Dia Waduh Siapa Yang Nulis Break Pasti Rentenir Pikirannya Itu Cara-cara Rentenir Untuk Nagih Utang Makanya Hati-hati Bermain Uang Bisa Nek Wiskadung Kayak Gini Ketekoran Kepotoan Sama Sudah Tak Kasih Solusi Sebelum Tak Edel-edel Sama Sudah Tak Kasih Solusi Artinya Saya Memberikan Solusi Dulu Sebelum Aku Nyalah Nyalah Aku Nggak Mau Jadi Orang Nyalah Nyalah Dulu Tapi Nggak Dikasih Solusi Nah Itu bukan Saya Solusi Dulu Di Depan Baru Di Belakang Kalau Mau Nyalah 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 Tapi Saya Nggak Sekarang Dia Nggak ada Etiket Baik Sama Sekali Loh Dari Januari Sampai Sekarang Itu Hubung Nggak Bisa Terus Kalau Dia Mau Nyi Nggak Bapa Ya Emang Uang Sebetul Banyak Nggak Mungkin Dia Bisa Bayar Semuanya Kan Aku Nyuruh Nya Nyih Sekarang Pertanyaan saya Yang Nyuruh Ngutang Dianya Yang Mau Ngutang Apa Sampai Yang Ngejok Ngejok Iutang Terus Ketemu Lewat BA Terus Dia katanya Mau pinjam Aku Naja Teman Yang Yang Ngekutangin Uang Terus Dia Nggak Kenalin Sama Teman Aku Terus Akhirnya Dia Pinjam Uang Itu Pinjam Uang Itu Nah Berhubung Dia Nggak Bayar Otomatis Kan Aku Yang Bawa Dia Aku Ya Harus Tanggung Jawab Lah Sama Yang Punya Uang Terus Ya Kan Itu Bulan April Itu Aku Gunasin Semuanya Aku Kan Aku Juga Takut Yang Itu Kan Mau Viralin Aku Aku Tidak Mau Aku Tidak Pake Uang Ya Wes Pak Aku Ada Uang Servis Yaudah Makasih Itu Orang Wes Itu Kronologis Ya Harusnya Tapi aku Nggak Bilang Sama Dia Kalau Udah Aku Lina Cuma Aku Bilang Sama Dia Mbak Tolong Mbak Bayarlah Ini Sudah Sudah Segini Bulan Nggak Direspon Sama Sekali Jangan Kan Direspon Dilihat Saja Enggak Aku Telepon Itu Nggak Diangkat Aku W Nggak Dibales Sama Sekali Sampai Sekarang Oke Harusnya Dibatangin orang tuanya Orang tuanya bilang gini Harusnya Bagaimanapun kan orang tuanya Harusnya kan Ngandani lah Ngandani anaknya Peni anaknya Belum bayar Nggak orang tuanya Diemai Itu urusanmu Itu urusanku Padaan keajaan di rumah itu Bangun Aku Nggak Tahu Nggak Kirim Duit Nen Aku Tapi Kata Pak LV Pak Lurais Sekini Sekini Itu Bikin rumah Oke Kalau Sampai Nen Sudah Tahu Alamat KTP Di Indonesia Dan Semuanya Berani Nggak Laporin Ke Kantor Jadi Laporan Ke Polisi Hongkong Polisi Laporan Ke Polisi Hongkong Laporan Di Polisi Hongkong Sampai Bawa Kopinya Sampai Kejar Di Rumah Taka Icara Lagi Ini Cara Yang Banyak Buat Sampai Terserah Aku Jelas Ngasih Sampai Laporan Ke Polisi Soal Utang Pihutang Itu Sebenarnya Lemah Hukumnya Di Polisi Kalau Di Hongkong Harusnya Lewat Pengacara Bukan Polisi Jadi Samen Coba Aja Sekali Lagi Datang Ke KJRI Laporkan Ke Kepolisian KJRI Kalau Polisi KJRI Bisa Memberikan Surat Rekomendasi Samen Kejar Utang Tidak Bayar Urusan Perdata Di Indonesia Bawa Surat Itu Samen Laporkan Di Polres Dia Kabupaten Mana Alamat Mana Kasih Buka Laporan Untuk Ngejar Utang Panggilan Ini Sudah Lintas Karena Perjanjiannya Atau Bukti-buktinya Ada di Hongkong Letak Kejahatannya Ini ada di Hongkong Tapi karena Dia orang Indonesia Kita coba Dengan polisi Indonesia Jadi Kalau Samen masih Mau ya Bayang-bayangin Membayang-bayangin Dia Untuk Berkasus Di Indonesia Yang penting Samen Semuanya Pegang Buktinya Jadi Iya Tulang Tulang Ada Ya Oke Rukanya Yang saya Tadi Ngomong Sampai Mau Jangan Bulat Balik Ngomong Kongkong Nyaur Gak Gelem Orang Tuan Gak Mau Tambah Kayak Gini Ya Yang Saya Kasih Solusi Sama Sampai Tadi Ada Tiga Ini Kalau Nggak Ingat Nanti Tonton Konten Ku Sudah Sekarang Mau Apalagi Sampai Tanya Ke Saya Jangan Cuma Ngomong Ngomong Bayar Ngomong Bayar Aku Nggak Bisa Ngomong Sama Manusianya Ya Kok Nanti Yang Saran Dari Koko Itu Tak Tak Coba Jalani Itu Iya Halo Sudah Bisa Ngerti Apa Yang Harus Sampai Lakukan Kalau Sampai Nggak Utang Harusnya Nggak Perlu Bayar Oke Kalau Sampai Mau Diviral Bodo Amat Mau Diviral Yang Penting Jangan Kehilangan Uang Kalau Memang Sampai Yang Nggak Utang Aku Sampai Aku Dari Cerita Sampean Ini Haji Bagiku Si Tukang Utang Itu Ngerjain Sampean Iya Kayaknya Soalnya Gini 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 Dia Setiap Ajang Aku Datang Ke rumah Dia Dia Di Telepon Nggak Bisa Dia HP Nya Di Off Terus Orang Tunya Gini Ini HP Nggak Bisa Dihubungi Cek Nggak Telepon Nggak Iso Nggak Ditelepon Pas Sebelumnya Cek Nggak Telepon Itu Kakak Aku Udah Di Rumah Cek Cek Telepon Telepon Langsung Dimati Intinya Gini Intinya Zaman Sekarang Itu Urusan Uang Itu Sudah Kalau Sampai Nggak Minjem Nggak Usah Mulang Mulang Nggak Usah Pake Acara Bantu Bantuin Cek Men Men Nggak Iya Nggak Jadi Aku Aku Takut Sampain Itu Takut Uang Sampain Nges Bayar Uang Ibaratnya Nek Sing Kelangan Itu Kelangan Malah Sampain Sing Takut Kan Ya Aneh Sampain Aku Takut Nggak Tahu Cero Kan Aku Yang Bawa Cia Sampain Ini Sampain Ini Iso Ugo Pelaku Macak Korban Atau Korban Macak Pelaku Kan Repot Gini Loh Sampain Mau Bawa Orang Mau Apapun Itu Urusannya Dia Urusannya Dia Yang Pinjem Dia Yang Bertransaksi Ngapain Sampain Kok Bingung Bisa Dipahami Nggak Maksud Saya Nggak Ada Urusan Sampain Itu Sampain Cuman Menunjukkan Jalan Wis Kalau Dituntut Kue Kue Seng Ngeterno Are Kue Seng Bayar Kere Aku Bayar Ramangan Dunti Bayar Kucunya Jawabannya Sampain Gitu Kue Wani Ngutangi Kue Nek Rawa Nek Orang Dibayar Karus Ngutang Ya Kue Resikomu Lelah Aku Nanggung Resikomu Kere Itu Kalau Saya Makanya Siapapun Yang Ngajak Omong Sama Saya Tentang Uang Aku Ngomong Sengalio Mbak Atau Makan OT-OT Ini Gelem Ngomong Duit Paham Nggak Urusan Duit Sampain Jik Panggah Ngeyel Sampain Panggah Takut Sampain Panggah Menengah Aku Kan Ya Bingung Sampain Niki Korban Apa Pelaku Kok Toka Takut Terus Aku Mbak Ngorong Ngurusin Apa Mau Kayak Gitu Bantuin Sampain Riwa Riwa Ya Kan Nanti Aku Dibilang Jadi Calo Lagi Gula Gula Komisi Gula Bonusan Wai Harga Diri Doong Bener Nggak Halo Iya Kan Sampain Harus Jalan Sendiri Ya Kalau Sampain Nggak Mau Jalan Sendiri Nanti Jalan Sama Saya Ke KJRI Ngapain Ini Anak Ini Kesini Aku Udah Pernah Kayak Gitu Tiga Kali Nganterin Anak Kasus Ngapain Kamu Kesini Digituin Sama Orang KJRI Enggak Malu Muka Saya Iya Buat Yang Lain Hati Hati Sekarang Orang Mau Nipu Menipu Nggak Cuma Satu Orang Mereka Berkomplot Untuk Menipu Satu Orang Ini Bisa Jadi Modus Nya Kayak Gini Di Di Iming 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 Goware Takei Sewu Takei Rongewu Nah Takei Rongatus Di Endingnya Kita Yang Ditage Kita Yang Suruh Bayar Moncrot Nggak Sehat Pesta Indahoy Beli Mobil Beli Sawah Malah Gagal Total Iya Mbak Maksud Mending Ngejawa Aku Ngopi Lain Nah Yang 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 Tenang Tenang Nah 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 Makanya Bertemanlah Sama saya Jangan Berteman Sama yang Gak Jelas Wajah Saya Jelas Kelihatan Di Channel Youtube Yang Kau Berteman Sama Saya Ya Gak Jamin Minimal Roto Pinter Sidik Ngelo Mbak Lain Aku Nah Ngelo Biar Solusi Solusi Masalah Itu Bisa Kelar Karena Kan Hidup Saya Ngerungok Masalah Kalian Kalian Oke Udah Setengah Tahun Wis Gak Perlu Disesali Berdoa Sama Tuhan Untung Sampai Gak Muduh Turut Dalan Sampai Edan Ya Pesanku Tetap Bisa Dicari Iya Ya Semangat Selalu Semangat Untuk support Dukungan Main ke rumah Makan nasi pecol Oke Oke Yaudah Makasih Sehat Selalu Yaudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Teman-teman Semuanya Sekali lagi Sekali lagi Saya bilang Hutang Urusan Hutang Urusan Uang Apapun Itu Wis Investasi Bodong Nabung Emas Arisan Belgedes Untuk Goreng Uang Simpen Sendiri Orang Uang Disimpen Di bank Bisa hilang Disimpen Di bank Hati-hati Ya Sekali lagi Kalau Kalian Jauh Urusan Kayak-kayak Gitu Boleh Kantor KJRI Bagian bawah Laporan Ya Mumpung Polisinya Baik Bisa Laporan Sama Ibu Polisi Lumayan Oke Itu Aja Dari Saya Sekali Lagi Saya Hanyalah Youtuber Saya Hanya Orang Yang Mencoba Memberikan Gambaran Saya Tetap Tidak Bisa Menyelesaikan Persoalan Dan Masalah Samen Tapi Yang Bisa Saya Lakukan Memberikan Saran Memberikan Masukan Barangkali Apa Yang Saya Sampaikan Itu Bisa Diterima Sama Akal Nalar Dan Logika Kalian Terima Kasih Keep Stay Tune My Channel And See Next Video Bye 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 Bye